Assalamualaikum, salam sehat bro saya akan tes ulang step up mini ini karena ada permintaan membuat power supply paling sederhana jadi menurut saya menggunakan step up mini ini yang paling sederhana membuat power supply ini sudah hampir 1 tahun saya gunakan dan sedikit berkarat dan saya lem juga agar tidak tertarik-tarik pemasangannya jangan sampai salah ini positif output dan ini negatif input IC utamanya MT3608 dengan arus maksimum sekitar 2A dan harganya sekitar 7.000 rupiah per piece oke kita tes kemampuannya saya menggunakan sumber charger pasti kalian memiliki jadi benar-benar sederhana akan saya ukur tegangan outputnya ini positif dan ini negatif output data USB dokternya saya riset dahulu oke perhatikan tegangan output masih 0 dan input charger 5,09 saya pasang dan output terbaca 7,6V kemudian kita lihat tegangan terkecil dengan cara saya putar potensiometer ke kiri sampai mentok saya akan gunakan teflon saja sudah mentok terkecil terbaca 4,85V lalu saya putar ke kanan sampai mentok tegangan berubah-ubah pasti ada kabel yang masih kurang mantap hubungannya harusnya maksimum di 32V kabelnya masih kurang mantap oke maksimum di 32V dan minimum harusnya 5V saya coba putar ke kiri kembali sampai mentok benar minimum output 5V karena inputnya 5V jadi bila tegangannya berubah-ubah cek kabel-kabelnya kemudian saya akan tes dengan menggunakan bulb saja sudah saya pasang ke beban saya on kan bebannya jujur saya juga sedikit bingung kenapa arusnya berubah-ubah akhirnya saya coba saja mengukur arus outputnya oke ini metode tegangan output dan ini arus output saya pasang arus output hampir 1A sedangkan charger hampir 2A di akhir video akan saya terangkan alasannya lalu saya coba naikkan tegangan outputnya agar arus output terbaca sekitar 1A sudah 1A tegangannya oh belum terpasang saya pasang dahulu oke tegangan terbaca 6,3V dan arus 1A lihat input arusnya berubah-ubah tapi arus di output tetap kemudian saya diamkan apakah modul ini mampu sudah panas tapi masih bekerja normal oke walaupun panas tidak masalah masih mantap kemudian akan saya coba dengan beban HPL 12V saya rapikan dahulu lalu saya set dahulu tegangan outputnya di 12V saya pasang tidak menyala ini pasti terbalik saya balik dahulu coba lagi nyala arus input di 500mA mantap kemudian akan saya coba charger 18650 karena output minimum 5V jadi bila ingin mencharger 18650 minimum harus 2 baterai sudah siap ini negatif positif kalian seri negatif positif kemudian setting tegangan maksimum charger karena ini tidak ada pengaman sama sekali jadi tegangan charger tidak boleh lebih dari tegangan maksimum litium karena tegangan maksimum litium 4,2 jadi saya set di 8,4V ingat jangan sampai lebih oke sudah saya mulai charger ini pembaca arus arus charger hanya 100mA modul ini memang sedikit aneh bila untuk mencharger tegangan charger tidak turun dan saya juga belum tahu sebabnya dalam proses charger 18650 ini setahu saya syarat utama tegangan jangan melebih 4,2V per baterai jadi modul ini bisa untuk mencari 18650 tapi saya kira akan lambat sekali oke untuk buktinya saya reset dahulu data USB dokternya ya kapasitasnya sudah 0 lalu akan saya diamkan apakah benar dapat mengisi baterai dan setelah 10 menit hanya mengisi baterai sebesar 23mAh jadi sangat lambat sekali dan kesimpulan saya modul ini tidak cocok untuk mencharger bukannya tidak bisa tapi pasti lambat sekali bila tegangan output dinaikkan saya sangat tidak menyarankan karena tidak ada detect tegangan berlebih pada baterai kemudian kita coba HPL 10W tegangan 8,4V dahulu saya pasang positifnya sudah ini terang bro arus baru terbaca 169mAh oke akan saya naikkan tegangannya sampai arus terbaca 500mAh agar HPL tidak terlalu panas karena tidak ada headsinknya ini sudah terang sekali saya tutup dahulu perhatikan arus sekitar 500mAh dan arus di charger sudah 1,3A sekali lagi kalian harus benar-benar perhatikan kemampuan charger yang kalian gunakan dan tegangan di 10,2V jadi kesimpulannya kembali bahwa modul ini sangat cocok digunakan sebagai driver APL mulai dari 1W sampai 10W ingat perhatikan kemampuan charger yang kalian gunakan oke bagaimana teorinya oke ini kita namakan psu psu mini saja oke misalkan ini namanya kemudian blok diagramnya saya langsung saja misalkan ini chargernya kemudian step up nya kemudian beban oke seperti ini hubungannya misalkan charger kalian mempunyai 5V spek nya 5V 1A ini artinya dayanya P sama dengan 5x1 5W bila charger kalian mempunyai spek 5V 2A jadi P tegangan kali arus 10W sedangkan charger ini punya spesifikasi standarnya 10W anggap standar umumnya karena kecil sudah memadai sudah bagus jadi bila kalian atur tegangan step up di saya misalkan saja kalian atur di 10V jadi misal V out ke beban 10V ini agar gampang saja menghitungnya maka bila kalian menggunakan charger 5V ini 10V 10V jadi arus maksimum jadi IMAX daya daya dibagi tegangan dayanya 10 tegangannya 10 didapat 1A jadi IMAX sama dengan 1A bila kalian menggunakan 10V jadi sistem ini tergantung dari kemampuan charger yang kalian gunakan oke mudah-mudahan kalian paham contoh satu lagi misal kalau bila kalian menggunakan V out 20V jadi arus maksimum 10 dibagi 20 sama dengan setengah ampere ini yang kalian harus perhatikan jadi daya dari maksimum dari step up yang kecil mungil ini bila kalian menggunakan tegangan di 20V maka arus maksimumnya setengah ampere oke mudah-mudahan kalian paham salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati